Hari pertama pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2024 KPU Kota Gorontalo menerima pendaftaran pasangan calon independen yakni Ramli Anwar dan Ana Supriyana Abdul Hamid Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menerima pendaftaran pasangan bakal calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo Ramli Anwar dan Ana Supriyana Abdul Hamid Ketua KPU Kota Gorontalo Maria Nur Kamidin mengatakan di hari pertama dibukanya pendaftaran pasangan calon independen yakni Ramli Anwar dan Ana Supriyana menjadi kontestan pertama yang mendaftarkan diri di kantor KPU Selain itu dirinya menyampaikan proses penerimaan pendaftaran fokus pada pengecekan kelingkapan berkas administrasi pasangan calon Berdasarkan hasil pengecekan awal secara administrasi kelingkapan berkas pasangan ramah dinyatakan memenuhi syarat baik lengkap maupun benar yang dilakukan secara hybrid atau manual maupun melalui silonkada berkasih untuk bagi penerimaan pengecekan kelingkapan dengan asil pengecekan kelingkapan berkasih baik secara normal dan juga silonkada kita sudah proses tadi diambat dengan lengkap Sementara itu Ramli Anwar yang juga bakal calon wali kota Gorontalo pada konferensi pers mengatakan dirinya mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan keluarga, relawan dan juga seluruh masyarakat kota Gorontalo yang membawanya hingga ke titik ini. Kami ingin menampilkan utama yang terima kasih sebanyak-banyaknya sesuatu-satunya kepada seluruh masyarakat kota Gorontalo yang telah mematuhkan kami mulai dari mempunyai KTP, gratifikasi, sampai dengan gratifikasi Pak Polonai. Terima kasih. Karena saya bersama Ibu A. melalui persoalan bagi DPD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu pada proses penelitian berkas akan dimulai pada tanggal 29 Agustus hingga 4 September 2024. dan hasil dari penelitian ini akan diumumkan pada tanggal 5 hingga 6 September 2024 nanti.